Lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal ketidaksukaan secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan BDKP sendiri ya, terkait dengan hal itu berarti BDKP? Ya Ibu Meka kan tadi mengatakan saya nggak pernah membeli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Meka adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Meka. Jadi walaupun Ibu Meka udah ngomong kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk musung? Mas Anies. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberbicaraan pada Wong Cile, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi-misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lukungan sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi tidak ada komunikasi dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Berarti emang makin mengerucut ke Pak Anies ya? Masa soal kemarin Pak Mas Sintuan di DPR bilang kalau tanggal 27, tanggal luar-luar Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Ada tawaran ke Panis buat jadi kader PDP nggak sih Pak? Jadi bagi PDP Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada Wong Cile, berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PDP Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDP Perjuangan. Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independent Terpercaya